assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari kelompok 7 yaitu akan membahas tentang hama dan penduduk rusakanya nah pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yaitu pertama Muhammad Adib dengan NIM-135-0091 saya Pani Asyasiwadisamba dengan NIM-135-20096 serta Ridwan Dwi Hikmawan dengan NIM-135-20099 nah apa sih hama itu hama dalam arti luas adalah semua bentuk gangguan baik pada manusia hewan ataupun tanaman pengertian hama dalam arti sempit yang berkaitan dengan kegiatan budaya tanaman adalah semua hewan yang merusak tanaman atau hasilnya yang mana aktivitas hidupnya ini dapat menimbulkan kerugian terutama kerugian secara ekonomis hama dapat dibagi berdasarkan inangnya yaitu pertama dalam monofaga dia mempunyai satu macam inang kedua adalah oligofaga yaitu memiliki beberapa jenis inang dan polifogofaga yaitu banyak inang untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Adib waktu tertempat dipersilakan ya kemudian kita akan membahas mengenai tipe dasar alat mulut serangga untuk kerusakan yang ditimbulkan oleh hama ditentukan oleh morfologi dari alat mulut hama khusus pada serangga ada dua tipe dasar alat mulut yaitu tipe pengunyah dan tipe pengusap karena tipe pengunyah terdapat sepasang mandibula yang dapat digerakkan ke samping dan dapat digunakan untuk menggigit dan mengunyah sedangkan tipe penghisap alat mulutnya merupakan bagian yang memanjang atau bisa disebut probastis yang digunakan untuk menghisap cairan makanan kedua tipe dasar alat mulut tersebut mengalami variasi menjadi berbagai macam alat mulut antara lain penggigit pengunyah penggigit penghisap penjilat penghisap penjilat pencucuk penghisap dan penghisap nah kita akan memasuki menurut cara mursaknya hama tanaman dapat digulangkan menjadi beberapa yang pertama hama penyebab buru kelompok hama ini mula-mula masuk ke dalam jaringan melalui bagian-bagian tanaman yang masih tidak buru terbentuk akibat sekresi yang dikeluarkan pada saat menghisap atau menghisap jaringan tanaman sekresi tersebut menyebabkan pertumbuhan jaringan tanaman yang luar bisa di sekitar daerah yang terluka buru biasa terjadi pada sa daun oleh serangga hama ganjur pada padi yang kedua pada batang oleh serangga hipoliscus risa pada bayam yang ketiga biji oleh serangga anunin risa pada gandum dan yang terakhir dalam bagian akar oleh serangga meloidogin sp pada tomat yang kedua hama pemakan hama golongan ini mempunyai alat mulut penggigit dan penggunyah yang dijumpai pada belalang, kumbang, serta larva gejala serangannya ditandai dengan gejala keresakan daun daun berlubang dan hanya terisak tulang daunnya gejala serangan sp pada tanaman kedelai yang ditandai dengan gejala kerusakan daun dan berlubang dan hanya terisak tulang daun kerusakan daun tersebut disebabkan oleh larva dimana setelah menetas menghasilkan larva instar satu yang kemudian menyebar ke seluruh permukaan daun larva-larva tersebut memakan permukaan daun bagian bawah dan hanya meninggalkan tulang daun larva pertama kali memakan daun namun apabila terjadi ledakan populasi larva juga memakan polong, bunga, dan dinas terima kasih 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 selanjutnya ada hama penghisap hama ini menyerang dengan alat mulutnya yang bertipe pencucuk penghisap jaringan tanaman ditusuk dan dihisap cairan selnya sehingga menimbulkan bekas becak-becak akibat kematian sel-sel yang tertusuk hama ini menyebabkan kerusakan yang lebih parah dan sukar dikendalikan di samping itu hama penghisap dapat menjadi faktor penyebab penyakit selanjutnya ada hama penggorok hama ini menyerang tanaman dengan cara memakan daging daun dan menyisakan bagian epidermisnya hama penggorok daun dapat merusak daun dengan membuat liang korokan berhalur warna putih bening pada bagian mesofil dan berpotensi menurunkan hasil hingga 20% gejala serangan yang sama juga ditemukan pada banyak tanaman sayuran contoh pada gambar yang terakhir ada hama penggulung sebetulnya hama ini termasuk dalam hama pemakan daun tetapi sebelum memakannya daun digulung terlebih dahulu dan hama ini masuk ke dalam gulungan daun tersebut contoh hamanya adalah enarmonia SP pada daun teh dan lamprosema indikata pada kacang dan kedilai sekian dari kelompok kami kurang lebih maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika nanti ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom chat yang ada di bawah kolom youtube terima kasih sabi sabi sebuah sebuah selamat menikmati selamat menikmati